Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Key Candy dan juga masih bersama Muril, gadis Indonesia yang memilih untuk kembali ke Indonesia dari Belanda hanya karena kepedulian pada limbah yang merusak lingkungan. Nah, Muril, isi dari platform yang Muril buat itu kan ada edukasi tapi ada juga menawarkan atau memperkenalkan produk-produk yang ramah lingkungan. Betul, ini adalah salah satu bentuk dari kolaborasi kita. Ini apa ini? Ini kita berkolaborasi dengan beberapa produk rumahan lokal, supplier lokal yang, jadi ini contohnya ini adalah tas. Dompet? Iya. Dompet yang bisa berubah jadi tas? Betul. Oh, bisa berubah jadi tas. Nah, ini adalah dari sisa tekstil konveksi yang ada di Indonesia, jadi ini bisa jadi pengganti tas plastik yang kita gunakan sehari-hari yang sekali pakai, ini bisa digunakan berulang-ulang. Jadi kalau kita, aduh repot bawahnya, enggak repot, dilipet lagi, terus dimasukkan dalam dompet kecil, kita taruh dalam tas kita. Dan nilai lebihnya itu karena ini adalah sisa dari kain yang sudah digunakan. Karena kalau kain ini tidak dipergunakan kembali, ini namanya upcycle. Jadi dibuat dari sisa-sisa yang sudah digunakan, karena kalau enggak sisa-sisa itu akan jadi sampah juga. Jadi sampah lagi. Iya, jadi sampah lagi, enggak akan kemana-mana lagi, dan akan di ngobak buat kainnya. Terus ini, saya enggak tahu apa ini. Yang itu adalah pembalut kain. Belum dipakai kok, Bang. Belum dipakai pembalut, dan popok itu seperti yang tadi Bang Andi sudah bilang, adalah salah satu hal yang tidak bisa terurai di dunia ini. Karena sudah terkontaminasi dan bercampur dengan... Tidak bisa didaur ulang juga ya. Tidak bisa didaur ulang. Nah ini adalah inovasi terbaru, pembalut dari kain yang bisa dicuci pakai. Karena kita sudah tahu ya, permasalahan... Dicuci pakai. Dicuci pakai. Dicuci, dikeringkan, kemudian dipakai. Ini kita mau lanjutkan atau tidak? Karena permasalahan yang tadi sebenarnya. Bayangkan 11 ribu dikali jumlah perempuan yang ada di dunia ini. Terus kalau pakai ini? Kalau pakai ini, sangat mengurangi. Karena ini tidak dibuang. Ini bisa digunakan kembali terus-menerus. Dan ini bisa tahan sampai 10 tahun. Ini dari Captain, sangat aman dan bagus sebenarnya untuk perempuan-perempuan yang mempunyai sensitivitas tinggi. Karena kadang-kadang iritasi. Ini bagus banget karena sudah dibutikan oleh medical. Ini sudah diproduksi? Iya, sudah. Ini dibuat oleh... Dijual? Sudah ada yang beli belum? Banyak sekali yang beli sebenarnya. Komentar mereka apa? Suka. Mereka suka sekali dan mereka menggunakan. Ini dibuat oleh para penjahit di Jogja, di desa Jogja. Ada ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan atau ibu-ibu yang di PHK dari perusahaannya. Dan kita memang ingin memberikan platform untuk mereka. Saya kurang bisa memahami perasaan wanita atau jalan pikiran wanita ya. Tapi anak-anak muda, perempuan kira-kira mau nggak? Mereka kan mau yang instan, mau yang gampang. Mana mau mereka disuruh cuci atau bersihkan lagi nih? Karena mereka sudah concern sih dengan isu lingkungan yang... Oh, jadi kalau ada kesadaran... Betul. Mungkin ini menjadi alternatif yang menarik ya. Betul. Kalau nggak ada kesadaran ya ngapain? Nah, ini yang di tangan saya apa ini? Itu adalah ini mungkin bentuknya aneh. Sama juga. Itu namanya menstrual cup. Artinya apa? Itu untuk tadah menstruasi. Belum pernah dipakai juga. Aduh! Belum pernah dipakai, Bang. Belum pernah dipakai, Bang. Iya, tapi saya memegang barang-barang yang nggak pantas dipegang lagi-lagi. Sedikit kontroversial. Ini adalah... Sedikit kontroversi. Kenapa? Karena ini tidak lumrah untuk orang-orang di Indonesia. Apalagi yang belum menikah. Karena kan ini harus dimasukkan... Ya, dikhawatirkan akan merusak... Menghilangkan keperawanan atau selaku darah. Iya, karena kan masih sangat kental bahwa keperawanan itu menyangkut adanya selaku darah. Padahal juga ada orang yang tidak memiliki selaku darah misalnya. Jadi takut kalau dalam pernikahan nanti dipersoalkan gitu ya. Ini adalah tada menstruasi. Bisa bertahan selama 12 jam. Kalau dibandingkan dengan pembalut biasa yang harus digonta-ganti. Ini bisa kita pakai dalam sehari. Cukup satu aja. Karena setelah dipakai bisa ditumpahkan. Jadi dalam satu... Cukup, saya pikir cukup oke. Paham? Jadi hanya butuh satu aja. Kalau yang ini kan masih harus butuh beberapa. Karena kan dia dicuci, terus harus tunggu kering, terus dipakai lagi. Kalau yang ini bisa cuma punya satu. Cuci, pakai lagi, cuci, pakai lagi. Di bawah tidur bisa nggak? Oh bisa sekali. Oh bisa sekali, ya udah saya cukup-cukup. Tapi poinnya adalah ini ada alternatif. Ada alternatif. Betul. Sehingga bisa mengurangi limbah pembalut wanita. Tapi mahal nggak harganya ini? Sekitar 20-35 ribu pembalut kain. Kalau ada orang tertarik dan mau beli, itu di mana? Oh bisa di zerowish.id. Jadi di platform kami. Dari pengalaman Muril sendiri mengelola platform online ini. Bagaimana respon masyarakat? Semakin ke sini semakin baik. Saya sangat melihat pertumbuhan dari concernnya orang-orang. Karena kami ada Instagram story. Di Instagram mungkin kalian juga tahu. Banyak yang meng-share apa yang mereka lakukan sehari-harinya untuk mengurangi plastik. Jadi kita ada hashtag sustainability starts with you. Dan kita ada hashtag normalin you. Normalin you. Jadi saya dinormalkan gitu. Iya betul. Apa hanya yang dinormalkan? Nih contohnya, saat kita ke pasar, kalau misalnya di Bali itu sudah lumrah ya, kita ke supermarket pasti akan ditanya mau plastik atau enggak gitu. Udah jadi ada peraturannya. Tapi kalau di banyak tempat, terutama di daerah-daerah, nggak harus di daerah-daerah, di Jakarta juga masih banyak. Kalau kita membawa tempat sendiri, itu masih dipandang aneh gitu. Mau ngirit ya? Nggak mau bayar 10 perak, 20 perak. Kadang ditertawakan, atau kalau misalnya kita ke toko yang jual minuman, kita bawa tempat kita sendiri, itu masih tidak diperbolehkan gitu. Nah, karena kita komunitas, kita ingin mengajak banyak orang untuk memperlihatkan bahwa ini tuh sekarang zaman sudah berubah. Kita harus menormalkan kembali apa yang sudah tidak normal. Kita ingin menunjukkan bahwa ada gaya hidup lain yang kita bisa lakukan dengan mudah sebenarnya untuk mengurangi plastik sekali pakai atau sampah. Di platform ini juga kan bukan cuma sekedar menawarkan gagasan, tapi melakukan edukasi ya tadi ya. Edukasi dengan mengunggah beberapa video tentang bagaimana hidup secara baik dan menyelamatkan lingkungan gitu ya. Sekarang bagaimana kalau muril, seakan-akan ada di video, memberikan kepada kami edukasi sedikit mengenai lingkungan. Apa yang menjadi perhatian, dan kemudian tentu saja didengar oleh penonton di rumah. Nah, bisa enggak berdiri di sini tuh seakan-akan menjelaskan kepada kami tentang bahayanya kerusakan lingkungan, tentang upaya-upaya apa, atau kesadaran bagaimana untuk menjaga lingkungan. Oke? Oke. Oke, silahkan kita berikan aplaus untuk muril. Kalian sudah tahu tadi ya, saya bilang pembalut ini, ini 11 ribu dikali banyak sekali wanita yang ada di dunia ini. Ini baru hanya pembalut. Kita, kalau misalnya kalian pernah dengar, di Jakarta ini satu hari sampah yang dibuat itu adalah 7.500 ton. 7.500 ton itu adalah lebih tinggi dari Candi Borobudur, itu hanya satu hari saja. Bantar Gebang di tahun 2021 sudah tidak dapat digunakan kembali, karena saking penuhnya sampah yang ada di situ. Sampah-sampah itu sangat mempengaruhi tidak hanya orang-orang yang tinggal di daerah situ, tapi juga kita semua. Orang-orang yang ada di daerah situ, mereka terkena dengan polusi, mereka terkena dengan dampak racunnya, dengan baunya. Kalau kita berpikir, apa yang kita lakukan setiap harinya, itu sampai yang kita bikin bisa membuat kita membunuh orang. Kita bisa melakukannya dari hal yang paling kecil. Mungkin tidak usah meminta sedotan saat kalian minum, bilang saja tidak usah pakai sedotan. Apa yang kita lakukan, walaupun itu cuma satu, itu sangat berimpak dan sangat memberikan efek jika kita melakukannya bersama-sama. Ini adalah salah satu contoh dari beberapa produk lokal yang kita kerjasama di Indonesia. Ini terbuat dari plastik sampah. Supplier kami bilang bahwa plastik sampahnya sangat-sangat banyak dan mereka hampir tidak bisa untuk melakukan, untuk mengupcycle semua. Dan ini yang tadi saya bilang, kita bisa memulai dari yang kecil. Mungkin ini terlalu besar, kalian bisa mulai dari bilang tidak pada plastik sekali pakai, atau bilang tidak pada sedotan sekali pakai. Terima kasih. Mureo, terima kasih. Sama-sama, Bang. Sudah mau berbagi cerita dengan kami semua di sini dan penonton di rumah. Semoga terinspirasi untuk melakukan hal yang baik dalam hidup mereka, kita, saya, ya. Dan mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik ke depan. Terima kasih. Separah apa keadaan laut kita sekarang ini? Separah apa? Mungkin kalau kita turun ke bawah laut, udah berasa bukan turun ke bawah laut, tapi turun ke supermarket. Uh, asik, asik. Ada dari mulai sampo, sabun, terus sampai ada kasur, lemari, aki, ban, semua ada sih di bawah laut sana. Karena ya itu tadi sampah itu datang dari daratan kan sebenarnya 80%-nya. Jadi ada lah semua di bawah situ. TV, kulkas, sering ditemukan.